besar Jokowi 2. Andai diproses hukum apakah ekspresidenri ketujuh masih memiliki pengaruh politik yang kuat untuk memobstruksi membarier kasus 3. Andai semua kasus tersebut ternyata dilakukan pembiaran di era presidenri ke delapan apakah pemerintahan Prabowo akan tetap mendapatkan dukungan dari barisan dan pengikut para ulama yang beroposisi kepada pemerintahan lama rezim Jokowi kesemua pertanyaan ini butuh kesabaran dari masyarakat bangsa ini, setidaknya 100 hari pemerintahan baru, Kim, sejak presiden dilantik termasuk untuk mengetahui kejelasan dan keseriusan janji politik Prabowo terkait keberlanjutan sistem era Jokowi atau justru banyak perubahan pada sisi penting di sektor politik, ekonomi dan hukum serta budaya dan sektor pendidikan sehingga sekali lagi paradigma kebijakan atau diskursus politik Prabowo dapat dilihat dan bakal diketahui dari sisi penegakan hukum terhadap unsur-unsur delik aduan melalui tindak pidana formil dan tindak pidana material melalui cara-cara perbuatan karakter assassination dan fitnah serta delik membocorkan rahasia data pribadi oleh pleger Fufufafa sehingga daripada gejala-gejala perkembangan penegakan hukum ini barulah publik dapat mengukur serta mendeskripsikan keseriusan penegakan hukum input pertanggungjawaban moralitas pemuasa baru terhadap para korban atau keluarga korban pesakitan di era Jokowi selebihnya eksistensi arah kebijakan publik tentang faktor penegakan hukum pembangunan ekonomi dan bidang pendidikan dan budaya juga dapat diprediksikan melalui siapa jati diri yang bercokol di pos-pos di Kabinet Kim dan utamanya sosok jaksa agung dan kapolri dan menteri di bidang ekonomi perdagangan dan industri dan pendidikan apakah memiliki track record yang positif atau stop lama ataukah sekedar ganti posisi maka yang bisa disarankan kepada publik saat ini adalah salam sabar minimal ada tiga pertanyaan penting dan prediktif penegakan hukum di era Prabu oleh Damai Hari Lubis Penamat Hukum dan Politik Mujahid 212 Jakarta 1.com Rabu tanggal 25 September tahun 2024 objek diskusi penamatan publik idealnya dimulai dari pola penanganan yang menyangkut karakter asas sinisyan pembunuhan karakter terhadap diri pribadi Prabowo sendiri yang diketahui menjelang saat-saat dirinya dilantik menjadi presiden RIK8 pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mencuat kasus Fufufafa yang 99 persen mengarah kepemilikan akunya adalah sosok Gibran RR dan 1 persen sisanya adalah melalui vonis inkrah barulah publik lanjutkan pertanyaan arah dan cita-cita law enforcement terhadap segala bentuk kekeliruan bahkan klasifikasi delik serta beberapa kategori kejahatan konstitusi di era rezim Jokowi 1. Apakah kasus Fufufafa akan goib sebagaimana janji SMK dan kasus kematian 894 petugas KPPS yang meninggal dunia tanpa kejelasan penyebabnya serta kasus-kasus lainnya yang menyangkut keluarga besar Jokowi 2. Andai diproses hukum apakah ekspresiden RIK ketujuh masih memiliki pengaruh politik yang kuat untuk memobstruksi membarier kasus 3. Andai semua kasus tersebut ternyata dilakukan pembiaran di era presiden RIK ke-8 apakah pemerintahan Prabowo akan tetap mendapatkan dukungan dari barisan dan pengikut para ulama yang beroposisi kepada pemerintahan lama rezim Jokowi kesemua pertanyaan ini butuh kesabaran dari masyarakat bangsa ini setidaknya 100 hari pemerintahan baru Kim sejak presiden dilantik termasuk untuk mengetahui kejelasan dan keseriusan janji politik Prabowo terkait keberlanjutan sistem era Jokowi atau justru banyak perubahan pada sisi penting di sektor politik ekonomi dan hukum serta budaya dan sektor pendidikan sehingga sekali lagi paradigma kebijakan atau diskursus politik Prabowo dapat dilihat dan bakal diketahui dari sisi penegakan hukum terhadap unsur-unsur delik aduan melalui tindak pidana formul dan tindak pidana material melalui cara-cara perhubungan buatan karakter assassination dan fitnah serta delik membocorkan rahasia data pribadi oleh plagiar Fufufafa sehingga daripada gejala-gejala perkembangan penegakan hukum ini barulah publik mengukur serta mendeskripsikan keseriusan penegakan hukum input pertanggungjawaban moralitas penguasa baru terhadap para korban atau keluarga korban pesakitan di era Jokowi selebihnya eksistensi arah kebijakan publik tentang faktor penegakan hukum pembangunan ekonomi dan bidang pendidikan dan budaya juga dapat diprediksikan melalui siapa jati diri yang bercokol di pos-pos di kabinet kim dan utamanya sosok jaksa agung dan kapolri dan menteri di bidang ekonomi perdagangan dan industri dan pendidikan apakah memiliki track record yang positif atau stop lama atau kasar ganti posisi maka yang bisa disarankan kepada publik saat berjalan